Al-Fatihah, saya mulia leluh asyibul maqom Walau leluh, mbah hajitu bagus Abu Fatah, Abu Huruddin Mbah loran, mbah kabuk, mbah jisurif Tia dari kanjangan syukawana sanudin Noa asal di Banten, Sumur 7 Mbah sanggalah rasma para surya Mbah persigiri, baparan cantang, baparan jaya karta Mbah barang keramat, lor batang Baparan jaka larang, baparan jaka kujang Baparan jaka ulmai, mbah radeniton Fatihah, saya maulana mansuruddin Saya maulana yusuf Saya maulayah, Al-Fatihah, susah syukw Tanjang, Senang, Dujati, Kirbohan, serta Silafat, Al-Pengaradi, Penanggara Al-Fatihah, saya maulayah, Al-Marum, Al-Marumin Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah Akhil-akhil baik, tilkubur Wisusan wilayah, kampung Tanah Koja Kampung Jati, kampung Jati, negara kaum Kampung Pulau Kambing, kampung Cipinang Kampung Sumruk Lender, kampung Nermaga Kender Kampung Pulau Kender, kampung Bala Kender, kampung Bala Kender Kampung Modok Bambu, kampung Cipinangwara Kampung Modok Lapa, kampung Pulau Gadung Al-Fatihah, Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah, Al-Fatihah Al-Fatihah, Al-Fatihah Ya Latim, Ya Latim, Allah Ya Latim, Ya Latim Amr'u Latifun Bi'a Abad, Yerjuk Menyashak Wahyu Al-Quiy Al-Adid Subhanallah Yowabihamdih 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 Subhanallah Subhanallah Yowabihamdih Subhanallah Yowabihamdih Subhanallah Subhanallah wa bihamdihi 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 Alhamdulillah selamat menikmati terima kasih 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 semua diberikan nikmat saya tidak bisa berbicara apapun berkat perjuangan semua jamaah irbat sehingga bisa terlaksana acara ini tanpa anda-anda tidak akan bisa terlaksana acara ini terutama ketua panitia wakil panitia semua kru-kru jamaah irbat juga tim hadroh yang diperkasi oleh Bawang Farhan terima kasih Bawang Farhan semoga kita sehat semua diberikan dimudahkan urusan kita digampangan rezeki kita dengan hal-halan untuk ibadah kirinya sambutan sahabat keaikatnya mau kebogor lagi karena ada cinta mirbat saya juga punya perasaan dia berusaha bising-bising dengan saya ya mau berangkat lagi saya minta di maafkan sekali lagi bila mana dalam pelaksanaan ini ada kelalaian dalam segi penerimaan ada kekurangan dengan cara pembicaraan kurang sopan jamaah irbat saya atas nama pimpinan irbat pengurus pengurus minta dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya manusia tak lukut daripada salah dimaafkan jamaah irbat juga tentunya di tetangga terutama Ustazia Iyimas Ustaz Seho ya Seho tadi bukan minta maaf ya bila mana mengganggu dalam acara ini ya juga Mpohani juga Ibu RW Ibu EL Bapak RT juga Bapak Bewok semua Pak Adi bila mana dalam acara ini agak mengganggu dalam aktivitas berjalan saya bisa dibukakan pintu maaf atas nama jamaah irbat ya saya minta sekali lagi kita dibukakan pintu maaf yang seluas-seluasnya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Alhamdulillahi Hamdas syakirin Ilahu al-awwalina wal-akhirin Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin khutamul amdiya wal-mursaleen wa ala Al-Fatihah Al-Mukarramun, para satilat, para guru-guru, para ustadat, terutama Al-Mukarram, Al-Ustad, Anji, Nuri, laku orang tua kita Saudara saya, sahabat saya, Ustad Alif Anwar Serta terbatnya Sebenarnya panitia peringatan maulid Nabi Besar Muhammad Ibu RW Ibu RT Hadirin dan hadirin sekalian yang sama-sama dirahmati Allah SWT Alhamdulillah wa syukrulillah Kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT Di luar dugaan dalam takdir ilahi Pada pagi hari ini saya bisa hadir kembali Seperti tahun-tahun yang lalu Di makam waliullah Alhamdulillah 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 Mudah-mudahan Kita hadir di makam waliullah ini Doa kita dikabulkan oleh Allah SWT Amin Amin Allahumma Amin Amin Memang Saya sudah lama Bergaul Sahabat Ustad Alif Yang masih suka telepon-teleponan Dia minta kemarin Saya nggak bisa jawab sudah Pokoknya hari Sabtu Ada dalam rumah Di sini mau di Padahal tadi pagi Saya di Pasar Jangkrip Masjid Baitunur Subuh Sampai jam 8 Dari sini Nanti dari sini ada Anak saya yang nomor 6 Istrinya 7 bulan hari ini Di Bogor Kendak Saya kebahagiaan Saya tidak diawalkan Mudah-mudahan tidak mengurangi makna Para jamaah sekalian Ada satu cerita yang tidak bisa kita tinggalkan Menjelang kelahirannya beliau Rasul Selubah Selubah Yaitu ketika Seorang raja Penguasa Di negeri Yaman Yang bernama Abdulahad Al-Ashram Mau Menghancurkan Ka'bah Ini dimana-mana saya sampaikan Sebaik Sebaik Jangan ada salah lagi Karena masih banyak Bu balik ini pak Keliatannya pinter Tapi kalau Menjelaskan sejarah banyak salah Banyak keliru termasuk doa-doanya Ada doa Allah ma'ahili miskinan Wa'amidni miskinan Wa'afdimin jumbo Masakin Itu dibacanya Kemana tahu Berarti kan dia tidak pernah lihat tulisannya Atau dia tidak bisa menulis bahasa Arab Yang kedua Dia menjelaskan tentang hijrah Nabi dari muka Madinah Katanya Nabi di rumah bertiga Ini tidak salah ceritanya tidak benar Kalau Nabi mau hijrah itu cuman berdua Dengan Sayyidina Ali Karena menguang dua dia Dapat perintah dari Allah Karena situasi Mekah sudah gawat Dia mengadakan rapat jahat, rapat makar Dia mau bunuh Nabi Mau penjarakan Nabi Mau pusir Nabi Jadi situasi sudah Gawat sudah di sekalian Maka Allah perintahkan Sudah kamu hijrah saja ke Madinah Tempat yang sudah ditentukan oleh Allah SWT Pembunuh bayaran sudah siap di luar semuanya Pedang terhungus keluar dari saru Bayangkan coba Tapi kenapa memang beli rastu diperihara oleh Allah Dijaga oleh Allah SWT Datang jam 2 pagi itu Malaikat Jibril alaihissana Menceritakan kepada Nabi Ya Rasul Lata bin Adil Laylah Alafirosh Wa inna Allah ta'ala ya murka bil kurun Wal tijrah iyal Madinah Kini malam kau jangan tidur di atas kasirmu Ya Rasul Dan Allah perintahkan supaya kau keluar dari rumah Dan langsung melaksanakan Pijrah Ya Ke Madinah Ya Nabi diperintah oleh Allah SWT Dia panggil Hai Ali Kau tidur di atas kasurku Dan pakai selimutku yang merah Nanti ketika musuh melihat Aku masih ada Mau kemana kau ya Rasul Aku di perintah hijrah Kata Sayyidah Ali Malam-malam begini ya Rasul Banyak musuh Di luar Den tayangan Kau mau keluar dari rumah Kau takut Hai Ali? Tidak, aku tidak takut ya Rasul Aku siap mati untuk engkau Tapi Sayyidah Ali tanya Selamatkah kau ya Rasul? Selamat Aku Haya Ali Aku dijamin selamat Karena waktu aku dimi'rajkan oleh Allah Aku ucapkan At-tahiyyatul mubarakatuh Salawatut taibatulillah Allah menjawab Assalamualaika Ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh Artinya apa? Aku dijamin selamat Oleh Allah SWT Baru Sayyidah Ali tenang Itu gambaran politik Nabi yang ringan Beliau keluar dari rumah Disuruh membaca salah satu surat yasin Wajahal namimbai mi'aidihim saddawwamin Kalbihim saddan fa'il syaynahum fahum layu besirut Kelempari kepala mereka dengan pasir semuanya Sudah Allah yang suruh dah Nggak ada yang diragukan Jadi Nabi keluar rumah Jadi Nabi keluar rumah Baca surat itu Diambil pasir diaurin semua kepalanya Di mana Di mana beliau Rasul berangkat ke rumah Abu Bakar Siddiq Begitu cerita yang benar Bukan bertiga di dalam rumah Sampai di rumah Sampai di rumah Abu Bakar Siddiq juga Abu Bakar juga Bertanya ya Rasul malam-malam begini Kau mau kemana Musuh bertayangan di mana-mana Aku diperintah hijrah Al hijrah Al hijrah Kata Nabi Hijrah kemana ya Rasul Ke Madinah Ini yang aku tunggu-tunggu dari dulu Karena situasi di Mekah sudah tidak aman Ya kayak di Jakarta Kita masih belum aman pak Ramah kita penuh waspada Bip Rizik tadi malam saya pesan Melalui Habib Zain Bip Smed Tolong Bip Sampaiin Sama Habib Rizik Siap istri keluarga Jadi kita berjuang pakai strategi Yang cuman mengandalkan model berani Karena sekarang ini Di negara kita seperti itu Laktu jadi idaman Kola-fala Jangan suka nimpalin Kalau orang bicara Gua bunuh lu Dibunuh beneran Gua tangkep lu Tangkep beneran Di idaman Soeharto Saya cuma dibikin surat panggilan Agu Hanifah harus menghadap Kodim Saya berangkat Ngaduh Kodim Intrograsi Dari jam 6 pagi Sampai jam 8 malun Lama itu 14 jam saya ditanya Sama Kopraw Diantara pertanyaannya Kenapa Ustadz selalu bilang agama yang bener Islam Dia bilang Itu keyakinan kita Umat Islam Tapi kan orang-orang di luar Islam banyak mendengar tersinggung Salah dia Loh ini acara maunin acara orang Islam Kalau dia hadir dia mendengar tersinggung salah dia Kenapa dia hadir Orang kita gak undang dia Itu diantara pertanyaannya Saya menjawab seperti itu Tapi terus pertanyaan apa saja Supaya tidak Maksudnya Nanti kalah Nah Dibrosin kita Panggil lagi setelah Dua tahun Kodam Kalau itu yang jidang enak Mayor General bintang 2 Kayak Sambo Sambo kan bintang 2 Sidangnya ya Nggak lama 5 jam General yang Di produksi saya Bintang banyak Pulang dikasih duit 10 juta Waktu itu bener-bener sama dengan 100 juta kalau sekarang Saya gak terima Tapi tetep suruh ambil Bakal ganti bensin Jadi saya pergi bagi itu dia Orang-orang miskin Anak-anaknya Jangan sekalian Nah Tawa 1992 Baru Panggil lagi saya Kondak 3 hari Gara-gara ngomongnya sedikit Condet Tutup dengan saya berbicara di sana Pemilikan seminggal aku Yang bilang Hei bapak-bapak Ibu-ibu punya anak Jangan dua Biar banyak Pangkep gua Bisa dipanggil Kondak 3 hari Dari mulai Kapten Sarno SH Yang ngadilin saya Sampai Mayor General Ada 5 meja yang ngadilin Tapi alhamdulillah Saya selesai terus Pertanyaannya macam-macam Itu luka ekonomi Kursai sama Cina Dia jangan tanya Saya pak Kamu punya tanya Menteri dulu itu Keuangan Apa ada Muhammad yang belakangan itu Terus masalah Negara ini Garis-garisnya Masalah hukum semua sejauh Dengan ayat-ayat Al-Quran Dengan hadis-hadis Ya selesailah Sejak itu Sampai sekarang saya Gak lagi berhubungan Dengan Hukum Nah ini Kalau sekarang gak begitu Sekarang ini Kalau ada mubah Lek salah Langsung borkok Masukin penjara Dijeblosu Ini Ya 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 Apa itu selamat menikmati selamat datang kepada sahabat saya bang Adi beserta istri dan saya lanjutkan jadi sekarang ini kita tetap masih harus waspada demi keselamatan kita semua kalau pemerintah kita bagus di belakangnya ini yang namanya oligarki itu sudah dilihat di belakang Indonesia yang mengendalikan benang layangan itu orang-orang asing dan kita selalu kalah mereka berbuat semuanya sendiri mereka berbuat semuanya sendiri aja telepon ini kurangin lu bensin dinaikin mahal 1 liter bisa 4 ribu naiknya perkalitnya semua gas naik sampai belanja dan dapur naik semua menaki-aki doang gak naik naik semua alesannya apa buat BLT bantuan langsung tunai sekarang saya mau tanya disini ada gak yang dapat bantuan ada gak yang dapat bantuan hati-hati jangan suka terpanggil kasih uang ambil kasih jilbab ambil besok milih orangnya perlu hati-hati milih orangnya yang bisa nyelamatin kita yang cuma janji-janji doang kalau kita milih pemimpin yang tukang bohong selagi dia berbuat bohong kita kebagian dosanya terus mau gitu besoknya jangan kena uang dah jangan kena-kena besoknya pilih pemimpin yang bisa menyelamatkan Indonesia udah liat wajar udah ada suara lagi sekarang nih orang Kristen diaginkan jangan milih anis ini yang memiliki kelanjangan siapa namanya waktu ada peristiwa kelanjangan diketokin dikebukin ars wendo itu nanya ade ermando benar tuh ibu bagus terima kasih jadi ade ermando itu sekarang lagi nganjurkan orang Kristen jangan pilih anis roki gerungnya juga orang Kristen pengamat politik menghanjurkannya pilih anis itu yang soal bericara saudari kadian mengoreksi dokowi itu kan dia yang berani roki gerung dokowi itu katanya tukang mebel tukang beli paku ngurusin negara ya gak ada becus kata roki gerung saya denger langsung jadi menjadi presiden gak punya konsep gimana dia bisa memimpin makanya besok 2024 pokoknya jangan ada istri cari duit piai-kiai gue semuanya gak saya bilangin ormas-ormas saya bilangin jangan pake dateng-dateng ke maaf pejabat ke istana kemana kalau ada ustadz sering keluar masuk kantor bukannya ustadz rampok bergerak itu udah berbicara dimana-mana semua mau gini nih jadi besok pilihan kita jangan ada yang lain katanya sih kalau besok ganjar Rangkowo sama Rangk gak apa-apa biarin muhaimin sama Prabowo kalau aneh sekatunya sama AHY ya politik emang begitu dari sekalian gak apa-apa silahkan saja cuman kita pilihnya saya gak bilang yang lain dulu pokoknya besok pilihnya Anies Baswedan jadi presiden eh semuanya Anies Baswedan jadi presiden karena udah ketahuan orangnya suguh lugu penuh senyum orangnya pintar kerja orangnya baik dan berbicara bahasa Inggris lancar gak pake dituntun kalau Jokowi pijara bahasa Inggris gak bisa dia dari sekalian dia menggagak ilmunya orang kata orang ijazahnya ijazahnya palsu cuman aneh di Indonesia ada lurah di satu daerah mau mencalonkan lurah ijazahnya beli 2 juta setengah menang dia ikut pemilihan begitu ketahuan ijazahnya palsu ditangkep di penjara kenapa kalau yang lain ijazahnya palsu gak ditangkep ini aneh selalu kalau orang kecil makalah aja saudara-saudara sekalian sekarang kita ngaji bulan maudini kita tinggal minta kepada Allah saja jadi ada satu peristiwa yang tidak bisa kita lupakan jika kebrohat seorang penguasa di negeri yaman mau menghancurkan kabah biar orang ziarannya pindah ke yaman sebelum dihancurkan untuk kabah dia kirim surat dulu sama raja negus di habasa pengadil agama kristen lalu abrohan al-asro mau menghancurkan kabah orang-orang arab denger cerita ini jengkel sakit hati akhirnya orang arab dari mekah dari suku kinana berangkat ke negeri yaman dia masuk ke dalam gereja yang sudah dibuat oleh abrohan sebagai pengganti kabah dia masuk ke dalam gereja di dalam gereja dia berakin saking jengkelnya orang arab gereja yang baru bagus megah diberakin saking jengkelnya ini dilaporkan kepada raja kalau tadi ada orang arab dari mekah dari suku kinana masuk ke dalam gereja dia buang air besar marah raja inilah yang menjadi pemicu akhirnya berangkat semuanya ke mekah hancurkan itu kabah gak apa kayak besok-besok gak jah seada-adanya keluarin semua ada pasukan juga lengkap dengan perisai ada pasukan kontak lengkap dengan tombak pedang anak mana ada yang berjalan kaki tidak kurang dari 60 ribu orang dan yang paling besar ahli tafsir mengatakan pasukan bala tentera gajah buat ngancurin kabah wih disini buat ngancurin kabah kabah mau diancurin gak gak apa-apa mestinya kita disoinkan ibadah yang belum pada umroh biar pada umroh yang belum haji biar pada haji dari mana aja ntar saya dulu gak punya apa-apa bisa berkali-kali pergi haji bisa berkali-kali umroh minta kepada Allah yang punya insya insya Allah bisa lihat kabah jangan dikira yang lihat biar bisa lihat langsung kabah itu mestinya baliak bunuh dan baik sembahlah oleh kamu pemilik kabah ini yaitu Allah jagalah kesucian kabah ini muka mau dihancurin begitu mereka sampai mendekati kabah kurang lebih 3 km datang azab Allah pasukan abroh dikasih penyakit cacar ganas kalau sekarang mudah gak ada cacar ganas dulu saya kecil banyak cacar ganas itu orang yang kena cacar itu gak kuat panasnya masya Allah gak bisa tidur meringsan sebelah dikelian dan bekas cacar itu bisa bopeng muka itu badan-badan semuanya bopeng cacar ganas kumanit cepat sekali itu dia menular menjalar hingga banyak yang mati pasukan abrahat gara-gara penyakit cacar termasuk abrohat al-ashram dikasih penyakit cacar akhirnya kembali ke negeri yaman belum sampai ke yaman baru sampai di kota sana dia mati karena cacar rajak tuh sama cacar mati rajak sama cacar mati gimana hansi lalu bagaimana dengan pasukan balak tentera gajah wa arsala alihim tayran hanya kalau kita banyak terjemah surat al-fil yang diartikan melihat di alam taruh kaifah fa'lar buka bi'as al-fil-fil apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah bertindak dengan pasukan abrohat yang akan menghancurkan ka'bah dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah menghancurkan tipu daya mereka menjadi sia-sia alam ya'al ka'idahum bitad baru Allah perintahkan burungnya wa arsala alihim tayran ababir dengan membawa batu dari neraka sigil melempari mereka semuanya hancurlah mereka seperti daun dimakan hancur kalau yang tua ini macam Haji Nuri mungkin gak harus ngalamin saya gak ngalamin dulu kalau kita lihat pun pisang itu ada ular bulu keket jadi berhinker itu dia makan hancur kayak begitu lah dari segi dia jadi ka'bah dijaga dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah itu lahirlah seorang pemimpin dunia pemimpin revolusi dunia terbesar ya kita bengar di hari ini Nabi kita Muhammad subhanahu wa alihi wassalam tanggal 20 April 571 Masehi mestinya kita girang kalau cerita kelahiran beliau Rasul kita punya kambing beranak aja girang disini kalau ada yang punya kambing beranak girang apa enggak girang punya sapi beranak girang apa enggak girang apalagi kambing beranaknya tiga di luar ukuran sapi biasanya satu beranaknya dua di luar ukuran wah senangnya kayak apa kita kita punya cucu besok kita bakal punya cucu lahir selamat gelomoh bagus keren girangnya kayak apa kita nah ini peringatan maulid pakai ditanya dalilnya mana hukumnya apa udah kindari masih ada yang model begini kalau ngomongnya sama saya gampang pegang leher bajunya tampol parahnya saya kalau ngomong bid'ah apa yang tidak terjadi di Irman Rol sekarang terjadi bid'ah bid'ah dola 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 final hukumnya hukumnya tiga arti bid'ah yang dimasukkan disini kalau gak ada bid'ah gak ada islam di Indonesia loh kenapa begitu pak melanya galakan dia lagi nih gue mau tanya sama lu sekarang ada orang loh dari doktoral 5 datang ke rumah saya masih rumah di keseban karena kan udah di abung dupuh datang ke rumah kenapa begitu pak saya mau tanya kepada anda di zaman nabi quran udah ditulis atau belum gak bisa jawab ya saya udah belajar di gontor saya belajar di kelas lima gontor kelas tiga kelas lima tarikh ada bilu kok namanya al-wasif saya kalau belajar ilmu ini kontennya sembilan sembilan itu sama dengan sepuluh sampai waktu saya kuliah dosennya paman saya diprototin saya ditongkrogin sama dia lebih takut saya nyontek enggak saya tul dengan tangan sendiri tulisan ri'ah lagi dia bingung wah benar semuanya ini katanya dia belajar cik saya bilangnya saya ngapalin dulu di rumah baru bingung dia jadi quran mulai ditulisnya pada masa khalifah abu bakar sitiq radiyallahu mu'an hanya imam guzali membagi bin'ah ada lima ada bin'ah yang diwajibkan ada bin'ah sunnah ada bin'ah mubah ada bin'ah makruh ada bin'ah haram nah ini yang diwajibkan mungkin mana bin'ah wajib penulisan dalil-dalil al-quran lalu hadis lama lagi bukan zaman khalifah zaman Umar bin Abdul Aziz baru ada hadis dikumpulkan untuk mencari satu hadis saja susah biar betul-betul dari A sampai Z itu orangnya dipercaya kan udah sampai di tengah-tengah atau mau di ujung yang orang yang meriwetkan hadis itu sudah sekalian lagi ngempanin ayam pakai beras udah gak dipercaya berarti kalau ayam lu bisa bohongin besok orang lu bohongin sampai begitu ketelitian di dalam mencari hadis hanya Imam Bukhari hadisnya 60 ribu jadi 6 ribu 6 ribu jadi 3 ribu itu segar-segar segar-segar gak gampang banyak orang alim itu mahal begitu tapi gak bisa diukur sama uang cuma kadang-kadang kita aja salah gak mau balik duangan mau balik yang gak tahu apa-apa artis bayarannya 15 juta 25 juta dan Kiai yang alim terak setengah kalau Bang Haji Madi orang sering ngaji sering duduk sama Ustadz sama Kiai dia ngerti hukum agama saudara sekalian bahkan dia mengamalkan sering memberi makan anak yatim insya Allah gak bakal miskin kalau orang suka kasih makan anak yatim saya juga dulu begitu pulang dari kontor saya menikah saya punya anak masih kecil banyak anak yatim selalu saya bantu kehidupannya kalau orang sudah gak peduli dari saudara sekalian kata Allah kata Allah ar-a'ytal ladhi yukazibu biddin padalika ladhi yadu'ul yatim wala yahudu ala to'amil miskin tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama orang-orang yang tidak peduli dengan anak yatim yang mengabaikan anak yatim dan orang yang kikir tidak pernah memberi makan kepada orang-orang miskin terus termasuk orang yang mendustakan agama kan ada lagunya sama Roma yatim piatu malam nasibmu semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmatnya padamu amin umma amin ikut jadi rame aden banget ya jatim piatu besarkan hatimu di dalam mengarungi hidup yang penuh tantangan ini amin Allah umma amin oleh oleh wahai semua kawan atasmu kewajiban menyantuni mereka dan mengasihinya lalalalalala lalalalalala wahai para hartawan coba ulurkan tangan untuk membantu mereka dalam kehidupan sungguh engkau manusia mendustakan agama bila pada mereka engkau sia-sia kan begitu lagunya ini lagu enak romah irama lagunya enak-enak pokoknya seminggu kita dengerin seminggu sebulan kita dengerin kita tutup dulu itu lama baru kita dengerin enak lagi karena dia ngarangnya pakai selawat orangnya gak pernah batal wudu dan sekalian dia itu orang mengerti Al-Quran artis tapi cinta kepada habaik kepada ulama kayak Bang Ma'adid nih Alhamdulillah belum kan Bang Ma'adid juga biar umurnya panjang sehat walafiat rezekinya banyak insya Allah kayak Roma irama begitu seluruh pemain sonetan aslinya sudah meninggal dunia tinggal beliau sendiri yang masih hidup dan beliau sangat cinta antusiat kepada saya kemarin gara-gara Corona dari sekalian Corona oh Corona buka kolor demi nona gara-gara Corona kan orang gak boleh tahlil gak boleh pasang janur gak boleh maulid gak boleh mikrat gak boleh muharoman gak boleh trawe gak gak boleh sholat idul gak boleh sholat idul adab takbir malam dilarang netang ke manusia sudah sekalian ustad termasuk saya ini selama Corona kulkasnya udah miring gak ada isinya no orang gak cerama gak boleh berkatnya kalau cerama makan berkatnya sudah sudah sekalian sudah pasti kalau yang namanya Kiai ya begitu itulah orang alif orang pinter seperti itu mahal saudara sekalian nilainya satu orang alif itu bisa banding seribu orang bisa lebih kalau dia mati juga kehilangan siapa yang menjelaskan begini emang saya boleh datang langsung ilmu belajar buka kitab saya ceritakan ini supaya besok orang jangan salah lagi dari saudara sekalian masih ada yang salah sampai ginari Allah mengirimkan burung ababil salah tolong gak ada burung ababil gak ada yang ada penyanyi dangdut yunita ababil burung ababil gak ada ababil artinya afwajam rodifnya burung yang banyak nah setelah itu lahirlah beliau kita harus gembira nabi kita supaya selamat sampai diasingkan dirawat sama halimat tersadiyah dua tahun aku menyusui nabi aku gak pernah lihat air kencingnya gak pernah lihat kotorannya kayak apa nabi itu masih kecil sudah dipelihara dijaga Tuhan wali Allah jadi kalau dia kencing dia berak langsung hilang itu dibekot permalaikat halimat itu sadiyah dua tahun gak pernah lihat air kencingnya coba kalau bocang kita ngewer-ngeweran terus itu beliau rasul waktu berada di dalam gua bersembunyi mau hijrah dengan abu bakar yang abu bakar digigit ular tangan bengkak mukanya bengkak ketanya sama nabi kenapa abu bakar nyeringis kayak begitu aku digigit ular kenapa kau gak bilang aku malu ya rasul aku gak mau ngerepotin engkau sini diludahin menabi diusap hilang teracun semua siapa tuh nabi kita muhammad soalissalam jokowi ludahnya begitu gak eh lu nyangat dong jokowi ludahnya begitu gak kalau gak begitu ya berapa sama jokowi gue mah ngeliat dia udah gerah aja terus serang aja gue mah ini orang di berapa kali di demo turun gak berdurun turun udah tebal muka budek pinggelap mata itu namanya budek gak mau dengerin begini begitu kalau saya mah ditegur sekali aja cerama juga kayak jangan begitu udah malu saya minum aja tangan kiri kita lupa ya minum tangan kiri sih udah malu saya padahal boleh saja minum tangan kiri kalau kita khawatir gelas itu bekas bibir orang di bawah penyakit itu politik jadi belia rasul orang yang sangat sayang sama kita waktu ditanya oleh Allah apa yang kau minta dari aku gak minta apa-apa nabi gak minta perempuan cantik gak gak minta emas kekayaan gak minta jadi raja coba apa yang diminta coba makanya kita harus gembira dengan nantinya maulid ini jangan ada yang bilang bin'ah kalau ada yang bilang bin'ah tampol ya takut banget lo Irbat lo bisa lo dateng lo gue sana gue kasih jambenya tendang orang ngelingker sudah gini nari terima kasih orang ulang tahun ayah anaknya bininya ulang tahun nabi bilangnya bin'ah ini nih orang-orang yang islam yang rusak kalau mau tahu bin'ah adalah yang bertentangan dengan Quran bin'ah adalah yang bertentangan dengan hadis itu baru namanya bin'ah adalah kalau orang ziarah ke kubur waliullah ini bukan bid'ah ini diperintah sama nabi nah itu aku larang kalian ziarah kubur dulu imannya masih lemah sekarang islam sudah kuat sudah hebat ziarah kubur kamu karena orang ziarah kubur itu mengingatkan dirinya kepada kematian tapi memang begitu setelah hari kalau yang deket maka kadang-kadang kagak engeh mau kuburan yang ziarah itu orang jauh-jauh yang deket memang engeh dan kalau diambil kesempatan disini dia berdoa dimakam waliullah saudari lihat apa hajatnya dia digampangin oleh Allah subhanahu berikutnya irbat bikin acara maulid mendadak coba lihat makanan itu keren-keren banget gak pakai proposal tadi kata ustaz gak pakai dateng-dateng gulur-gulur pintu orang dua-dua lihat kenapa tuh berkah makam wali jadi nabi minta cuma satu apaan yang nabi minta umatku semuanya masuk ke dalam syur sayang gak nabi minta tuh sayang gak nabi minta sayang macem-macem ditanya emang bener tuh ustaz kalau orang lagi asrakol roh nabi hadir ini pertanyaan orang dia ya hati saya diranya benar kalau gitu roh nabi banyak bukannya banyak goblok segitu gitu nabi itu antar syamsun antar badrun nabi laksana matahari laksana bulan kalau bulan purnama kita datang ke ancoh lihat kolom semua yang ngimpleng ada gak sepulang tiap kolom kan ada maknanya nabi seperti itu bukan roh nabi banyak emang pertanyaan mereka begitu pak kalau kita gak bisa main gini oh kalah kita pak dia saya pernah ditanya ustaz kenapa sama istri kok kecolek batal dia batal saya bilangin kenapa kita kecolek kambing ke kebatal malah-malah kambing sama istri gampang pagi kawin sama kambing seperti gitu goblok persoalannya bukan masalahnya kambing lebih mulia persoalannya disini Fim Majin Nadi Syahawat saya dengan ibu saya gak batal karena kita gak bisa nikah saya dengan bibi saya gak batal karena gak bisa nikah saya dengan anak saya gak batal karena gak bisa nikah saya dengan adik ayam po saya juga sama tapi kalau sama orang lain biar nenek-nenek saya batal karena bisa nikah sekarang kan banyak yang bininya nenek-nenek di Cileng sih umur 25 tahun bininya udah 70 tahun itu apa enaknya ya udah udah getir kali ya ya Allah ya Allah ada di Manado gitu juga 23 tahun istrinya 82 tahun kalau mau juga ada dikat saya jandang 65 tahun gak pernah beranak cantik kulitnya bening montok orang gak pernah beranak mobilnya Honda Accor Fortuner kontrakannya 50 pintu seger orangnya cuman dia gak mau maki-aki maunya sama berondong tapi berondong juga mikir kayaknya dia ada satu berondong di demenin berondongnya gak mau tapi keluarganya mendukung jadi kata keluarganya udah lo mau aja kawin dia dia mah biar udah tua juga dia gak pernah beranak dan orangnya cantik dan kaya lo penghidup sama dia yang tadinya gak mau jadi mau kawin tuh anak muda akhirnya begitu kawin sama tuh nenek-nenek udah 65 tahun dari ke dia akhirnya tuh anak muda seminggu mati seminggu mati kata keluarnya jangan-jangan anakku jadi tumbang nih jadi dia yang mati jadi anak tua gak puas keluarganya dilaporin sama polisi polisi gak punya bukti gak puas juga dilaporin ke rumah sakit di visum ternyata udah di visum ketahuan kalau anak muda matinya karena minum susu yang gak ada luar cintanya jangan kawin apa nenek ya ada cerita begitu sekarang banyak sebaliknya hati-hati kawin sama Rabban 17 tahun juga banyak lihat di youtube coba ada cerita itu semuanya nah pada zaman sekalian jadi kembali dia rasul sangat cinta kepada kita umatnya yang ngelasih turunlah ayat baru nabi redok setelah Allah menjawab ya umat kamu nanti semuanya akan masuk ke dalam syugah baru nabi senang hebat kan punya pemimpin begitu kita sama bapak kita belen itu begitu sama keluarga kita belen itu begitu kalau itu kalau bandar diusir bisa kita nabi ya begitu garis-garis ada sahabat nabi yang bernama sahabat datang sama nabi mukanya udah pusat kusat mukanya udah kuru celong ke mata kata nabi hai sahabat kenapa kau jadi begini aku jadi begini bukan karena orang makan karena aku lama tidak berjumpa dengan kau ya rasul kalau aku dekat dengan engkau aku penuh dengan rahmat aku jadi kalem jadi halus tapi kalau aku jauh dari engkau aku jadi kasar bawahnya pengen nonjok orang aja yang paling aku takutkan kata sahabat ya rasul pasti engkau masuk syurga aku pun masuk syurga tapi aku khawatir aku gak bersama dengan engkau karena syurga itu ada delapan raka ada tujuh aku pengen berjumpa dengan engkau setiap hari di syurga apa kata nabi antara alaman ahbab engkau pasti akan bersama-sama dengan orang yang engkau cintai siapa yang cinta kepada Allah cinta kepada rasul mereka nanti akan bersama-sama dengan orang-orang yang bersama dengan rasul dari segalian yang diberi nikmat oleh Allah siapa rasul nabi ulama awliya siddiqin jadi kalau kita cinta dengan peringatan mali kepada beliau rasul besok kita diserba bareng-bareng sama mereka-mereka semuanya insya insya Allah saudara-saudara makanya tadi panikya biar ikhlas berjuang disampaikan sama Ustadz Ari tadi kita juga disini kalau ngaji kalau ngapain biar ikhlas saudara-saudara sekalian biar kita bisa mengamalkan ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita yang terakhir pada akhirnya manusia akan mati eh buatnya segera mis pada akhirnya manusia bakal mati jadi waktu Allah memperlihatkan jumlah manusia di dunia mereka protes karena dunia sepertiga lautan dua pertiga ya Rob gak muat di dunia banyak sekali manusia kau ciptakan katalah besok aku matikan ini jahilun mautah nanti manusia akan aku matikan cara bertahap kalau dulu nyari orang mati susah kalau sekarang gak apa nyari orang mati esok kapal jatuh mati 120 kapal tenggelam mati 700 orang banyak mari tabrak cibubur lampu merah yang berbahaya tempatnya kali mati 12 orang ada truk lagi remnya blok 14 orang anak SD pada mati ini jadi Allah yang datang semuanya nanti Gapawi bakal mati mega bakal mati Lohut bakal mati ya takut ngomong gini doang kan ayah buhan bakal meninggal sama gak juga beda sama aja semuanya bakal mati biar kita ngumpet lari ke Singapura lari ke Amerika selametin penyakit kita Israel bakal datang warah ini buktinya Olga lari ke Singapura lama banget gak pulang-pulang akhirnya apa dimatikan juga sama Allah kan begitu dari sekalian semuanya manusia pasti bakal kembali kepada Allah kalau udah kembali kepada Allah apa yang kita bawa nanti amal ibad amal ibadah bayang biar benar ya enggak punya duit bagi orang miskin anak yakin kasih makan kita percaya sama hari kiamat seksa kubur kita bergaul dengan orang-orang yang baik ya enggak sampai datang kematian kita selera sekalian artinya ikut yang benar kalau sudah begitu jaminannya syurga kalau kita enggak sholah kelir enggak bergaul dengan orang baik enggak mau beriman enggak percaya dengan kubur hari kiamat besok amal kita bawa kalau mati tiada lagi gunanya harta kawan karib sanak saudara jikalau ada amal di dunia itu hanyalah pembela kita bila Israel datang memanggil jasad terbujur di pembaringan seluruh tubuh akan menggigil sekujur badan dan keringinan ini lagunya ya ya lagu kematian tapi enak kepada bosan-bosan datang masanya insatlah diri selimut putih pembalut badan tinggal semua yang dikasihi berbaktilah hidup sepanjang zaman enak lagu mengingatkan kita semuanya besok pasti bakal kembali kepada Allah subhanahu buat amal karena disama-sama kita ibadah jadi orang yang baik kita banyakin amal garisnya dia insyaallah kita menjadi orang bahagia dunia dan akhir ini saja yang yang saya belikan nanti disambung dengan lawaknya Bang Adi Ma'adid biar bersebar semuanya insyaallah semuanya kita menjadi orang senang amin Allah dan saya mohon pengapit Bang Adi Ma'adid saya anak saya nomor 6 bininya sekarang ini 7 bulan jadi kalau saya gak datang saya domen dia nomor besan jadi biar kebahagiaan terakhir pokoknya sampai insyaallah saya insyaallah orang lainnya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salat salat marilah salat punya pemimpin yang salat Jumat amin siapa yang tidak salat nanti matinya lompat lompat salatullah salamu'alaikum warahmatullah salamu'alaikum warahmatullah Alhamdulillah la ilaha illallah la ilaha la ilaha la ilaha la Ilaha la Muhammad Rasulullah semuanya saya ucapkan kawan-kawan pasal bisanya kawan-kawan 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 sekali lagi lembukkan tambah suaranya biasa oh joo nad idi si whether me ya ad Cec I mar em Yeah Al-Imanaya sabi'an basi'an muhtaqalibah Alhamdulillah Alhamdulillah Mudah-mudahan selawatan yang keluar dari mulut kita Lisan kita, bibir kita 5 tohid yang baru aja keluar Dari bibir kita Sifat 20 yang basahin lisan kita Allah dengar, amin Allah dengar, amin Allah dengar, amin Allah sampaikan kepada baginda rusul InsyaAllah kita dapat syafatnya Amin ya roba Amin ya roba Baik tidak berpanjang kalam Ini udah jam 11, sebentar lagi masuk lohor Sekarang jam 11.40 Jadi mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan Bukan ada manfaatnya Terutama buat ala pakir yang begitu banyak dosa Yang miskin ilmu Baik kalau berpanjang kalam Kurang Abdul, kalau gak salam-salam dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kurang semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh InsyaAllah yang jawab salam bangkubil Bisa berangkat ke Mekah Tawa keliling Kaabah Jiarah di makam Rasul di Madinah Ulangnya mampir di Jeddah Beli oleh-oleh sejadah Jangan lupa beli korma Sampai di rumah bisa beli mobil mewah Rumah yang indah Warga sakinah mawah dawah rahmat Anak jujuran soleh dan solehan InsyaAllah bisa ngawinin anak Pak Lurah Amin ya Rabbah Puji syukur kita panjatkan Kira Allah subhanahu wa ta'ala Jawa jala Aminkan semuanya Alhamdulillah Siang cerah begitu cerah ini Kita masih memberikan jujuran rahmat Amin Nikmat iman Amin Nikmat Islam Nikmat sehat wal-afiyah Nikmat rejeki Panjang umur Lapang dada Luas hati Nikmat hidayah Nikmat inayah Nikmat berbagai macam keberkahan Sehingga Alhamdulillah Kita dapat berkumpul Bersiraturahim Dalam rangka memperingati maulidnya Junjungan Nabi Besar Gita Nabi Muhammad Salawat dan salam Semoga tetap tercurah Kepada manusia Pilihan Allah Rahmatan lil'alamin Manusia paling bersih Manusia paling clean Manusia yang gak ada dosanya Masuk surga lewat pintu Mana aja Allah Ijinin Allah persilakan Dia tidak lain Tidak bukan adalah Baginda Rasulullah Setelah keluarganya Anak-anak Istri-istri Ketua para sahabatnya Para mengikutnya Insya Allah Insya Allah Insya Allah Kita yang hadir di majlis ini Senantiasi istiqamah Mengikut hejarannya Dari dunia Hingga yamil kiamat Dan insya Allah Hadir kemudian kita mendapatkan Sahabatnya Amin Ya Rabbah Ketunya yang sama-sama Kita hormati Segenapan itu Ada para donatur Yang sudah bersusaha Yang mengumpulkan kita Bahkan Menyisikan artanya Kita doakan Panitia dan para donatur Hidupnya diberkai Allah Subhanahu wa ta'ala Senantiasa dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala Sehat walafiat Dalam toat beribadah Dan tentunya diberikan Istiqamah Orang tua kita Guru kita Ustadz Arif Mudah-mudahan Senantiasa panjang umur Sehat walafiat Senantiasa dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala Dan tentunya diberikan Istiqamah Banyak para alih Para ulama Para tuan guru Para masing yang ada di dalam Kita doakan guru-guru kita Orang tua kita Panjang umur Sehat walafiat Senantiasa memberikan ilmu Yang bermanfaat Buat kita Dan tentunya diberikan Istiqamah Amin ya Rabah Bapak ibu hadirin Yang berbahagia Hari ini Semuanya Tahun-tahun ini Kita berkah Semuanya Dalam keadaan Keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala Amin ya Rabah Apa sih yang gak diperingatin Coba apa yang gak diperingatin 17 Agustus Kemerdekaan Kita peringat Peringatin Apa lagi Hari akhir Pancasila Kita peringat Peringatin 28 Oktober kemarin Kita peringat Peringatin Hari Abri TNI Kita peringat Peringatin Terakhir 10 November Kita peringat Peringatin Maulid Sepanjang tahun Kita peringat Peringatin Semua kita peringatin Peringatin Ya Peringatan Atau Peringatin Peringatan Asal Asal Asal-Muasal katanya Ingat Ingat Dikasih Imbuhan Awalan Per Jadi Peringat Dikasih Akhiran lagi Jadi Peringat Peringatan Mudah-mudahan Kita yang hadir di tempat ini Adalah orang-orang Yang punya ingatan Amin Amin Ini punya ingatan Semua enggak Alhamdulillah Karena kita punya ingatan Jadi kita Memperingati Maulid Baginda Roh Rasul Orang-orang yang Enggak punya ingatan Enggak bakal Memperingati Maulid Baginda Rasul Karena Beliau enggak punya ingatan Nah Ujubillah Min Nah Ujubillah Min Kita duduk di sini Karena apa Bu Karena Rasul Ya Kita ngaji Karena Roh Rasul Sholat Karena Roh Puasa Karena Roh Angkat haji Karena Roh Kalau enggak ada Rasul Mohon maaf Kita nyembah apa Nyembah pralon Mendat Safety tank Benar betul Ya Tuhannya dulu banyak Bahkan Tuhannya Yang terbuat ada Dari apa Gelu Dari apa Bu Dari roti Tuhannya dibuat dari roti Disembah Eh giliran lapar Tangannya dimakan Tuh Tuhan Kan PA Nah Ujubillah Min Ya Allah Perkenalkan kita Ya Lewat Baginda Rasul Kisan dingin Bu La ilaha Illallah Muhammad Enggak bisa dirubah Ini sampai kapan juga Ya Bu Kemarin juga ada Yang ngaku Nabi Benar betul Ada yang ngaku Nabi Ada yang ngaku Malaikat Kan PA Masa Malaikat cebok Benar betul Nah Ujubillah Min Makanya ngaji Ya Kita tadi Udah diingetin Ngaji Sepanjang zaman Kita harus ngaji Jadi duduknya ngaji kita Mudah-mudahan Kita capeknya kita Pegelnya kita Ngantuknya kita Jadi saksi kebaikan Akhir Amin Amin Ya Rabah Amin Ya Rabah Ini Bu Begini Karena gak Gak semua orang Bisa kayak begini Mudah-mudahan ya Dengan kita bikin Maulid kayak begini Tetangga-tetangga kita Yang ada di dalam Di rumah-rumah Masing-masing Yang dengerin kita Mudah-mudahan juga Dapat keberkahannya Amin Mudah-mudahan juga Dapat sepat baginda Rasul Amin Ya Rabah Amin Ya Rabah Coba kita Mau kapain lagi Bu Ya Allah dijanjiin Umur dunia Semang sampai 1500 500 tahun Sekarang umurnya Udah berapa dunia 1444 Hitungannya Kalau Mohon maaf Berbatin Kalau kebenaran Tinggal berapa tahun lagi 54 tahun lagi Bu Tanda-tanda kiamat Kan udah ada Bener-bener Bumi Batuk 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 bumi Bumi batuk Bumi batuk Orang Aur-aur Ya kan Bangkis Bangkis Tanda yang bergerak Rumah doyong Orang-orang Doyong kekubur semua Tuh Ya Karena apa Udah Udah ada tanda-tandanya Mudah-mudahan Ya Kita gak dapat lagi Kiamat dunia Akhirat Insya Allah Kita masuk ke sorge Semuanya Amin Amin Ya Rabah Udah banyak contoh Bu Hidupan lagi Ngapain lagi Kita sekarang Maksudnya sering-sering Duduk di majelis ilmu Kayak begini Saya bisa begini Tadi udah dibilangin Ya Saya gak Mohon maaf Leberbatin Saya gak pernah mohon Mondok Saya gak ngaji Saya batas-ngaji Cuman alif batasa Gak pernah mondok Kali saya jauh-jauh Mondok gede Mana-mana Saya Muter nanti Kayak sumur Ya Kalau enggak Gitu Mondok Mondok Nah Ujubillah Min Jali Ya Makanya Saya sering Ayo Ini anak-anak kita Terutun Ajak Ya Duduk di majelis ilmu Kayak begini Sebab Ape nanti Kalau ibu Mati Kucengker Kocor Mudar Gak ada Apasnya Yang punya kewajiban Nih Yang ngajiin Ini makhluk Ini makhluk Yang bakal ngajiin Kita nanti Sebab Kalau nanti Ini makhluk Ini rejen Gak bisa ngaji Repot Hidup kita Bu Benar betul Di pojok kan Anak Ujubillah Min Sebab Ape sekarang ini Kita lagi dihajar Kiri Kanan Depan Belakang Atas Bawah Dali Aliran Sesat Aliran Bejat Yang udah masuk Ke kantong Kantong Rumah kita Yang udah masuk Ke sudut Sudut ruangan Rumah kita Apaan Aliran Setan Gepeng Ini aliran Setan Gepeng Mohon maaf Apaan Lagi ngerekam Saya Setan Gepeng Gitu Setan Gepeng Benar betul Mohon maaf Orang tua kita Dulu Kaga Adih Pakai Setan Gepeng Kaga Ada Rumah tangganya Akur Akur Keurusan Punya Anak Berapi Adih Akur Mohon maaf Dulu Disini Kaga Ada Bangunan Kayak Begini Ya Dulu Mas Ini Rawak Kecebong Semua Isinya Dulu Sini Agak Ada Bangunan Tembok Ini Agak Adih Dulu Pake Apaan Pake Gede Pake Apaan Pake Itu Kalau Gede Apa Bahasanya Pake Agar Pake Bilik Betul Gak Ada Cip Cip Warnanya Ini Biru Kuning Kelabu Monyet Gak Adih Dulu Pake Apaan Pake Kapur Lebaran Biar Larde Keren Pakai Potongan Kertas Semin Ditul Ditambel Pak 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 Tadi Keren Sedikit Gak Ada Warnanya Pak Kapurnya Juga Gelondongan Kan Anak Kita Gak Ngalamin Saya Ngalamin Bu Gelondongan Gak 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 Alhamdulillah Tuh Ya Bapak Kita Mungkin Ihi putih Semuanya Tapi rumah tangganya Akur Mohon maaf Berbatin Gak 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 Beda Makan Anak Anak Zaman Sekarang Makan Pizza Pizza Hot Hot Keberapa Gak Tahu Ya Kan Makan Itu Lagi Hot Hot Panas Dog Anjing Panas Dimakan P.A Ujubillah Min Ujubillah Min Jalik Mudah Dan Anak Kita Soleh Dan Soleh Wala Kita Sekin Nama Wahda Warahma Walaupun Kita Mati Sangat Ucap Kalimat Tohid La Ilaha Muhammad Hati Hati Bu Ya Tensi Politik Sebentar lagi Bakalan Naik Bakalan Kencang Tadi Kita Ditingetin Megaya Kita Kita Salah Lagi Milih Pemimpin Sepuluh Tahun Lagi Kita Bakalan Belangsang Bukan Lima Tahun Lagi Sepuluh Tahun Lagi Karena Pasti Siapapun Presidennya Nanti Pasti Dua Periode Itu Pasti Tuh Gak Bisa Digoyang Kita Dapat Memimpin Yang Aman Amin Yerroba Amin Yerroba Tadi Ketika Alisan Kita Dapat Memimpin Yang Sholat Jum'at Kita Pernah Dapat Memimpin Yang Sholat Jum'at Rasanya Bagaimana Ribet Kan Ribet Siar Kita Kadang-kadang Diilangin Anak-anak Sekolah Yang Mohon maaf Biasanya Pake Baju Kokot Diilangin Yang Biasanya Sholat Tuhat Anak-anak Sekolah Diilangin Yang Biasanya Mohon maaf Idul Adha Bikin Lebaran Kotong Kambing Gak Boleh Di Sekolahan Artinya Siar Siar Itu Dihilangin Kalau Kita Dapat Memimpin Yang Gak Seakidah Mohon maaf Lahir Batin Artinya Hati-hati Bu Yang Ngerti Agama Yang Seakidah Insya Insya Karena Kita Ngerasain Apis Yang Kagak Naik Sekarang Semuanya Sebenarnya Dibilangin Semuanya Naik Yang Kagak Naik Apaan Kolor Naik Turun Naik Turun Nah Ujubil Amin Ujubil Amin Jaga Keluarga Kita Dari Aliran Sesat Aliran Bejat Ngaji Berhadapan Guru Supaya Kalau Nanti Kita Salah Dengkok Ada Yang Melurus Ngaji Sekarang Paling Gampang Ngapain Pake Aplikasi Pake Mbah Google Akhirnya Nyesatin Umat Naud Bilamin Gak Ada Yang Bilangin Gak Yang Isitau Gak Yang Ngurusin Ngaji Sendirian Akhirnya Jadinya PA Ada Ngaku Nabi Ada Ngaku Malaikat Ya Orang Depok Ngaku Nabi Kan PA Sejak Apa Nabi Lahir Di Depok Namanya Namanya Siapa Musadek Mugedek 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 Terserah Kalau kita Repet Kita ikutin Dia Kalimat Tuhad La Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah Rasulullah Enak Apalagi Kubil Ngaku Nabi Masa Nabi Namanya Kubil Kalau Pantes Amat La Ilaha Ilallah Kubil Rasulullah Makin PA Nah Ujubillah Min Jangan Jauh-jauh Dengan Para Alim Para Ulama Para Tuhan Guru Pilih Guru Juga Hati-hati Tadi Kita Diingetin Maki Hati-hati Ya Harus Kita Tahuin Bobot Bibit Bebetnya Asal-Muasalnya Dari mana Sanat-sanatnya Keterunannya Harus jelas Kita Jangan Kepincut Emang orang Yang baru Datang Kadang-kadang Melihat Cuman Penampilannya Doang Melihat Bajunya Mentera Yang Nah Hujubillah 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 Makanya Ngaji Jangan Jauh-jauh Dengan Para Alim Para Ulama Para Tuhan Guru Gak Apa-apa Kita Dibilang Ngaji Yang Ustadz Kampung Memang Benar Ustadz Kampung Kiyai Kiyai Kampung Habib Kampung Tapi Jelas Bobot Bibit Bebet Asal Muasanya Dari Mana Keturunannya Jelas Bu Sekarang Banyak Yang Falsu Tadi Kan Dibilang Benar Betul Habib Ada Habib Falsu Benar Betul Ngaku Ngaku Habib Jelas Dari Mana Juntung Al Atos Al Bawah Al Menengah Hujubillah Min Makanya Hati-hati Sekali Lagi Ngingetin Naji Udah Jangan Jangan Lewat Terus Kalau Ibu Ibu Pasti T.O.B. B.K.T. Yang Ngaji Ibu Ibu Yang Ke Pasar Ibu Ibu Masak Nasi Ibu Ibu Ngambil Rapot Ibu Ibu Bebenah Rumah Ibu Ibu Ngentit Duit Gak Ngaku Jai Gak Jai Gak Gak Bu Saya mau Tanya Jawab Yang Jujur Jangan Sampai Busta Di Antara Kita Ini Sekarang Kan Zaman Udah Zaman Serba Elektronik Bener Betul Elektronik Kemarin Mohon Maaf Udah Dicanangin Untung Hati Tidak Kejadian Dicanangin Setiap Orang Setiap Rumah Itu Bakal Nanti Pakai Namanya Kompor Listrik Kesian Tukang Cilok Kalau Bener Kejadian Bawa Kapel Kemana 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 Kepel Bawa Kemana Tukang Cilok Nyari Colokan Listrik Nah Ujubillah Min Nah Ujubillah Min Ibu Sekarang kan Ibu Ada keringanan Kan Kalau Nyuci Pakai Apaan Pakai Mesin Cuci Kalau Dulu Mbak Kita Pakai Mesin Cuci Juga Cuman Mesin Cucinya Merek Kayu Nangka Apaan Penggilesan Ibu Saya mau Tanya Ibu Besok Nyuci Pak 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 Suaminya Dipreksa Dulu Takut Ada Apa-apa Bajunya Dipreksa Dulu Ketika Mau Dicuci Dipreksa Celanahnya Ada Duit 200 ribu Kira-kira Ibu Pulangin Nggak Maling Loh Bini Yang Soleh Begitu Kalau Ditanya Bu Lihat Duit Nggak 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 Ujubillah Min Mudah Mudah Warga Kita menjadi Keluarga Menjadi istri yang soleha Menjadi imam yang soleh Amin Ya Rabbah Ya Rabbim Mustafa Balik Maqab Sidana Wa Fidu Ya Rabbim Siap Karami Ya Rabbim Balik Maqab Sidana Wa Fidu Lana Mamadho Ya Rabbim Siap Karami Wa Fidu Lana Mamadho Ya Rabbim Siap Karami Kalau bicara soal ahlak Rasul Nggak bakalan kelar Bu Sampai dunia Nggak ada lagi Ahlak Rasul Mati O-P-B-G-T Karena memperbaikin Ah Ahlak Makanya ibu Ini paling senang Kudutnya bangga Kata sekarang Baginda Rasul Kenabiannya diangkat Arkad martabat Perempuan diangkat Alhamdul Dalam satu riwayat Mohon maaf Bu Dulu Kalau orang lahir Perempuan Jenis kelaminnya Wanita Itu nggak ada harganya Kalau kata anak-anak Sekarang Cuma jadi cabai-cabai Bapak kita Terong-terongan Lahir perempuan Diimpek Lahir Matiin Dimatiin lagi Tapi Begitu baginda Rasul Lahir Kenabiannya diangkat Arkad martabat Perempuan diangkat Alhamdul Alhamdul Rasulullah Nangkat perempuanku Siapa orang yang Sangat dihormati Rasulullah Ibu Yang kedua Ibu Yang ketiga Ibu Baru yang keempat Golongan saya Yang di bapak-bapak Cuma berapa butir Yang pertama Siapa Ibu Yang kedua Ibu Yang ketiga Ibu Yang keempat Bapak Ibunya Iba Bapaknya Ikhlas nggak Yang pertama Siapa Ibu Yang kedua Yang ketiga Yang keempat Ibunya Bapaknya Cakep nih Bini saya Di dalam Bu Kepengen nggak Lakinya kawin lagi Pasti Ibu-ibu Paling nolak Padahal itu Pintu Salah satu Pintu surga Kalau Ibu Ikhlas Insya Insya Allah Bu Kalau nggak Kepengen Lakinya kawin lagi Urusin Laki yang Bener Ini kadang-kadang Laki sekarang Dikeja langkung Pergi Tak diantar Pulang Tak dijemput Iya Bu Mohon maaf Lerbatin Mbak-mak Sekarang Bini-bini Sekarang sibuk Bikin apaan Bikin status Betul Nggak ngurusin Anak Kadang-kadang Anaknya Mohon maaf Sampai congian Kadang-kadang Sampai ileran Kagak diurusin Nah ujubillah Amin Nah ujubillah Amin Mudah-mudahan Ibu-ibu Menjadi istri Yang soleha Semuanya Amin Warga kita Sakinah Amin 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 Hati-hati Bu Kita jangan sampai Kejebak Ya bu Haji sih boleh Tapi urusan rumah tangga Harus Kuduk Wajib Ibu Ngelayanin Suami Bener-betul Bu Bu Ibu keluar dari Marjiris ini Mohon maaf Ibu ikhlas Ridho Oke Nyiapin Air Satumuk 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 Kenapa jadi Ngingatin saya Satumuk Insyaallah Pahalenya Itu lebih baik Daripada Sholat sunat Seratus rekaat Pernah gak Sholat sunat Seratus rekaat Jangan-jangan Seratus rekaat Boroboro Dua rekaat aja Bingung Sholat Suratus rekaat Rasul rekaat Rasul rekaat Sabtu Al-Fibraat Padahal Al-Fibraat Allahu Akbar Teri Tapi gimana Teri Teri Lagi sholat Mikirin teri Udah Allah Maha Besar Allah disandingin Nama teri Mudah-mudahan Kita diberikan istiqamah Untuk beribadah Kepada Allah Amin Amin Yang pertama Bu Jangan lupa Sedetak Ya Bu Konsepnya kita bagi Bu Konsepnya Terima kasih Habis terima Kita kasih Karena apa Karena duit yang kita terima itu Ada kotoran Benar betul Benar-benar Senantiasa Allah Jaga kita untuk menjadi tangan di atas Tidak menjadi tangan di bawah Yang kedua Ngaji nih Ya begini Bu Ya Ngaji-ngaji Tapi tetap ya Urusan Ibadah Ibadah gak cuman ngaji doang Bu Bakti yang melaki juga Iba Ibadah Ngurus rumah tangga juga Ibadah insya Insya Allah Semuanya Berdasarkan ibadah insya Insya Allah Yang ketiga Sholat Bu Ya Kalau lakinya mau berangkat kerja Dibantu deh Sholat Buat pintu buka Pintu rezekinya Sholat apaan Sholat du Duh Yang paling pelit Paling bahil deh Eh dua rokaan Satu kali salam Ya Sebisa mungkin sih Bisa berapa Enam kali salam Dua belas roka Rokat Insya Allah Kalau berikan tepat yang kita Untuk bisa terus beribadah Kepala Allah S.W.T Amin Ya Rabbah Astagfirullah Rabbah Baraya Astagfirullah Minal Hotaya Astagfirullah Rabbah Baraya Astagfirullah Minal Astagfirullah 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 Amin 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 Ya Rabbah Mohon maaf Ibu deket sama guru Dimuliakan Mampanitya Coba tuh Deket sama guru Nuh 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 ada apaan Nuh 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 Bagus, pisangnya Bagus Oh ada anggur Coba yang gak deket amin guru Makanya jangan jauh-jauh Dari guru Insya Allah Kita tetap terus dan terus istiqomah untuk Belajar mengaji dan mengaji Insya Allah Nanti doa penutup ibu Jangan pernah keluar sebelum doa penutup Kenapa ya? Insya Allah hari ini Dosa-dosa kita dikumpulin Dosa-dosa kita hari ini dikumpulin Dosa-dosa kita hari ini dikumpulin Cuman persoalannya, dosa-dosa kita hari ini dikumpulin Dibuang ke laut, laut nolak Dibuang ke empang, empang nolak Dibuang ke gunung, gunung nolak Akhirnya, dosa-dosa kita hari ini dikumpulin Dibuang ke orang yang pulang Sebelum doa penutup Ayo, ayo yang pantatnya udah naik turun lagi Kecuali saya Saya udah izin duluan ya kan tadi Berarti gak salah sih kan udah ngomong duluan Itu aja yang udah disampilin Mudah-mudahan kamu kumit apa berkah Jauh dari segala balas, siripit, musibah, bencana, penyakit Amin ya Rabbah Ditutuk sama pantun, burung darah, burung pipit, burung garuda Burung darah, burung pipit, burung garuda Cakep, burung darah, burung pipit, burung garuda Itulah nama-nama burung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma ina nas'aluka ya Allah Salamatan bil-dini wal-dunya wal-dunya wal-akhirah Wa afyatan bil-jasadi wa ziyadatan bil-ilmi Wabarakatan bil-ghizli Tawbatan qabla al-mawt Wa rahmatan inda al-mawt Wa magfiratan ba'da al-mawt Allahumma hawin alayna ya Allah Bisakaratil mawt Allahumma hawin al-mawt Allahumma hawin al-mawt Allahumma adnina bil-ilmi Wa zayyina bil-ilmi Wa akrimna bil-taqwa Wa jammilna bil-afiyah Rabbana ya Allahatina min ladungar rahmatan Wa hayi'lana min amrina roshadat Rabbana ya Allahatina bid-dunya hasana Wa fil-akhirati hasana Wa qina'adha benar Wa qina'adha benar Wa qina'adha benar Wa hina jannah damal abrar Ya aziz ya ghafar ya rabbal anami Allahumma Allahumma hawin al-mawt Inda intiha ya jahadina Terus La ilaha in La ilaha in Sayyiduna wa muhlaanah Muhammad insyaAllah Wa liwasana wa syarabak Aramah az-zoma Kanima tuhatin Alayhan na khiyawalimut Wa alayhan nubasa InsyaAllah ta'ala min al-aminin Berahmatika ya ar-hammar rahmin Wa sholillahumma bidjamalik wa jalarika Ala sayyidina Muhammadin Wa adha adhi wa sahib ya jama'in Wa rzutna kamal mutabatin Al-zahiran wa batin Ya ar-hammar rahmin Badri subhanah rabbika Rabbil aizat Ya amma yasifun Wa salamun ala musyari Wa alhamdulillahi rabbil alamin